Kita wali redaksi Jawa Barat pagi ini dengan informasi dari Tasikmalaya. Aksi unjuk rasa tolak angkutan berbasis online di kota Tasikmalaya berakhir icu. Polisi terpaksa membuarkan massa dengan semprotan water cannon serta tembakan gas air mata. Seorang warga terkena gas air mata hingga harus dievakuasi. Ratusan sopir angkutan kota dari berbagai jurusan di Tasikmalaya ini langsung bergerak ke kantor Dinas Perhubungan Tasikmalaya. Sebelumnya aksi unjuk rasa mereka di kantor Dewan dan Pemkot Tasikmalaya tidak berbuah hasil. Massa aksi langsung mendobrak pintu masuk ke ruangan Kepala Dinas Perhubungan Tasikmalaya. Sempat terjadi kericuhan adu mulut dan nyeris baku hantam antara para sopir angkot dan petugas keamanan Dinas Perhubungan. Karena tidak berhasil menemui Kepala Dinas Perhubungan masa membakar ban dan sebagian pakaian mereka. Supaya dihapus aja lah, minta ke anggota Dewan sama ke wali kota. Kenapa nih? Ya, merugikan lah yang merugikan angkutan yang dulu-dulu lah. Ruginya gimana? Dari segi penghasilan. Yang tadinya penghasilan 150, turun drastis bisa dapat 50-40. Menjelang Rabu sore, polisi terpaksa membubarkan massa yang mulai beringas. Selain menggunakan gas air mata, polisi juga menembakkan water cannon. Seorang sopir yang terkena gas air mata hingga harus dievakuasi ke pos penjagaan. Massa yang tidak terkendali sempat terlibat saling dorong sehingga merusak sejumlah tanaman bunga. Kalau ada sekiranya ada orang-orang yang mungkin membahayakan atau membahayakan. Jadi, ini matur. Akhirnya, buka terus. Tapi, ya, bersakutan dalam keadaan mabuk dan membawa penjagaan yang keras. Jadi, kita mau tanggungkan untuk kepolisian. Setelah dibubarkan paksa, sopir angkutan ini kembali beraktivitas. Namun, mereka mengancam akan kembali menggelar aksi serupa jika tuntutannya tidak digubris pemerintah. Tim Liputan Transmedia Tim Liputan Transmedia